Intro Pemirsa Anda kembali di Metro hari ini Kali ini bersama saya Das Atlatif dalam segmen khusus mendadak Anquer Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri konferensi orang muda yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sebelumnya Walhi mengundang tiga calon presiden Namun hanya Anies yang menghadiri langsung Anies menyebut bahwa mendengarkan aspirasi dan masalah adalah Sebuah ihtiar dari pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anies menambahkan dirinya tidak ingin mengirim utusan Dan ingin menerima langsung masalah yang disampaikan Anies juga mengatakan bahwa berbicara tentang keadilan Tidak bisa mendengar dari orang yang sudah merasakan keadilan Dalam acara itu Anies diberikan piagam hasil Dari Kongres Kaum Muda Memulihkan Indonesia Walhi Saya tidak ingin mengirim utusan Saya ingin menerima langsung dari orang yang sudah merasakan keadilan Karena kalau kita berbicara dengan mereka yang sudah mendapatkan banyak bicara keadilan Dan mereka berbicara tentang keadilan Tapi bagi mereka yang tidak merasakan keadilan Yang namanya keadilan menjadi pekerjaan Dan saya rasa suara-suara disini Ada suara-suara mereka yang mempertikan untuk kita kembali kepada jalur Indonesia yang awal Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Bumi Raka Menghadiri konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Di Makassar Sulawesi Selatan Gibran berpersan kepada seluruh kader partai koalisi Untuk tidak membalas nyinyiran di media sosial Di hadapan para kader partai koalisi Indonesia Maju Gibran mengingatkan agar tidak mudah terprovokasi Dengan serangan-serangan dan nyinyiran di media sosial Gibran berpesan agar tidak membalas nyinyiran tersebut Dengan tidak membalas fitnah dengan fitnah Ia pun meminta semua kader partai koalisi Indonesia Maju Untuk fokus bekerja keras dan fokus konsolidasi Untuk meraih kemenangan Jadi saya berpesan saja Bapak Ibu semua Terutama teman-teman yang aktif di sosial media Mungkin sekarang sedang banyak-banyaknya serangan Benar nyinyiran Saya mohon Bapak Ibu semua untuk kita perlu membalas Kita biarkan saja ya Kita biarkan saja Jangan dibalas Jangan dibalas nyinyiran Jangan dibalas dengan nyinyiran Kita tetap fokus kerja keras Tetap fokus konsolidasi Kita fokus sosialisasi door to door Yang jelas fitnah jangan dibalas dengan fitnah Kita biarkan saja ya Kalau ada survei yang jelek Kita terus kerja keras Kalau surveinya sudah bagus Tetap kerja keras Jadi kita tetap kerja keras Untuk mengantar lebar penan Masyarakat Kabupaten Bandung menggelar doa dan sholat bersama Untuk terciptanya pemilu damai di tahun 2024 Seruan pemilu damai juga disampaikan oleh rektor-rektor Perguluan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta Doa dan sholat bersama dilaksanakan di desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Masyarakat yang sebelumnya memang rutin menggelar doa dan sholat bersama Kali ini menambahkan agenda khusus untuk turut Memohon kelancaran pemilu 2024 yang damai di Indonesia Seruan pemilu damai juga disampaikan beberapa rektor perguluan tinggi Sedaerah istimewa Yogyakarta di Universitas Gajah Mada Mereka mendorong agar pelaksanaan kampanye berjalan damai Bermartabat dan berkualitas Serta menghindari sikap destruktif Dan ujaran kebencian Menurut para rektor, pemilu memiliki makna penting Demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Yang juga kemudian sudah berkenaan akhir Pada kesempatan serian ini Dan juga Bapak Ibu, para tamu dan koronan serian ini Di Baleo Universitas Gajah Mada Dijaga, Yogyakarta Kemendam dengan koronan Selamat siang Selamat siang Setelah kita tidak boleh sombong Oke Sebab Saya mungkin hebat ketika dibimbar dakwah Tapi blepotan di kamera untuk baca berita Oke Jadi Pak Ustadz nanya sedikit Kalau misalnya lagi mengkonsep suatu dakwah begitu ya Apakah Pak Ustadz itu nulis Bikin pointer titik 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 Atau Seperti tadi bikin problem terlengkap Naskah gitu Gimana Pak Ustadz? Saya Alhamdulillah Sebab sudah belasan tahun dakwah Awal iya Oke Bikin pointer Tidak seperti yang tadi kita tinggal baca Tidak Tapi ada pointer Lama kelamaan sudah tidak lagi Ibaratnya karena sudah terbiasa Biar baru bangun suruh ceramah oke Langsung bisa? Langsung bisa Langsung bisa Nah untuk mengetahui apa temanya Makanya setiap saya terima telepon untuk acara Saya tanya dulu Ini acaranya apa? Tajuknya apa? Siapa pendengarnya? Nah biasa dan sangat sering Terutama khutbah Jumat Lain naskah yang saya sediakan di kantong Tiba-tiba saya lihat berdiri di mimbar Oh lebih banyak anak muda ini Ah tidak cocok tema ini Maka langsung ganti dalam hitungan detik Ketika saya mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sambil saya lihat jamaah Oh ini tema yang cocok Oke Dan itu bukan saya yang jago Tapi dari hidayah dan petunjuk Allah SWT Oke Oke Pak Ustadz tadi kita berbicara soal Pak Ustadz tadi membacakan Membacakan berita soal pemilu yang damai Pak Ustadz kita sudah pernah mengalami Pemilu yang orangnya Kerjaannya berantem terus di medsos dan lain-lain Bagaimana kita bisa supaya pemilu kali ini damai Semua yang dikejar adalah ide dan gagasan Bukan hanya kebencian Gimana Pak Ustadz? Ya Kalau peserta pemilu Baik itu calon Tim sukses Maupun pemilih Kuat agamanya Maka insya Allah Kita tidak akan cemas dengan pemilu ini Ya Itulah sebabnya Pemilu ini Harus melibatkan toko-toko agama Dan politisi-politisi yang ikut bertanding Harus punya komitmen keimanan yang kuat Kalau dia hanya fokus kepada undang-undang peraturan pemilu Dia bisa curang Oke Sebab kenapa? Undang-undang bisa dicocologi Dicocok-cocok kan ini cocok Kita carikanlah argumentasi supaya kita bisa dibenarkan Itu kalau hukum dunia Tapi kalau dia punya iman yang kuat Dia berdasar kepada hukum-hukum agama Maka dia pasti jujur Dia pasti adil Dan dia tidak akan rampok suara orang Oke Mau agamanya apa Mau Hindu, protestan, katolik, muslim Agama apapun Pasti tidak senang dengan kecurangan Maka awal daripada kerusuhan dalam pemilu itu Ketika ada kecurangan Maka kepada mereka yang bertanding Mari ajak kepada semua Kontestan kita Tim sukses kita Pendukung Kedepankan Perdamaian Apa yang dicapai? Apa arti kemenangan kalau kita rusuh? Kan namanya tidak terhormat kita Dan selalu dalam dakwah saya Selalu saya sampaikan Silahkan kau pilih calonmu Silahkan kau pilih jagoanmu Hormati lawanmu Karena kamu bisa meraih kejuaraan Kamu bisa menjadi pemenang Karena ada lawanmu Dalam sepak bola piala dunia Mana ada juara Tidak ada lawannya Ada Ustadz Menang berdiri Tapi kan tidak enak Nanti kita bisa juara Karena ada lawan Maka pemilu Harus kita kawal sama-sama Damai Coba lihat di media sosial Mereka yang negaranya sudah rusuh Karena pemilu Mereka yang negaranya sudah ribut Karena pemilu Susah sekali lagi Untuk mengakurkan mereka Maka Negara Republik Indonesia Pendahulu-pendahulu Pendiri negara kita ini Mengikat kita bangsa Indonesia Yang kita sebut dengan Saya Pancasila Pancasila itu mengikat kita Sila ketiga Persatuan Indonesia Maka kita semua jaga ini Jangan rakyat kita suruh akur Rakyat kita suruh ayo damai Tapi politisi yang menimbulkan Isu-isu yang membuat Pemilu ini Yang membuat Menggesek lagi Tapi Pak Ustadz Kalau bagi Kitanya bagaimana Ini kadang-kadang pendukung juga Tangannya juga usil ya Pak Ustadz Saling komen Saling hujat Saling fitnah Begitu-begitu ya Atau saking mendukung Calonnya Sehingga dia Mau untuk menghujat yang lain Ya Baik Itulah tadi saya katakan Motivasinya agama Oke Agama mengajarkan Jangan kau sebar Berita ke berita Yang bisa mengancam Kemaslahatan Jangankan berita bohong Jangankan berita kebencian Jangankan fitnah Berita benar aja Dalam agama Kau harus tunda sebarkan Kalau kau yakin Di dalamnya ada kehancuran Oh gitu Iya Itu benar Tapi kalau dia membawa kehancuran Janganku sebarkan Itulah sehingga dalam Prinsip-prinsip Islam Menyebarkan berita Harus mengedepankan Kemaslahatan umat Nah Sekarang bagaimana Mengetahui ini berita bahaya Atau tidak Lihat isinya Lihat redaksinya Oke Kalau redaksinya itu Provokatif Redaksita itu menyerang Calon lain Jangan disebar Jangan disebar Dan kalau kamu bisa terlepas Dari hukum dunia Yang namanya kan Berita kebencian kan Ada pasalnya Berita fitnah Berita fitnah Ada tuntutan hukumnya Berangkali kau bisa Bebas dari hukum dunia Tapi percaya Kamu tidak akan bebas Dari Hukum akhirat Tidakkah kita tahu Dan dari kecil Kita sudah diajarkan Agama kita Al-fitnatu asaddu minal qads Fitnah itu Lebih kejam Daripada Pembunuhan Tapi ini yang saya sampaikan Ustadz benar Apa yang saya sampaikan Ini betul Nyata Ada faktanya Ada datanya Betul Ada datanya Ada faktanya Itulah yang disebut Giba Oke Menceritakan kejelekan orang Maka saudaraku Para tim sukses Para pendukung Silahkan kau dukung jagoanmu Yang terbaik Yang terbaik Bukan dengan menyerang Lawanmu Tapi yang terbaik adalah Sampaikan Nih loh jagoan saya Nih loh calon saya Ini kelebihannya Nggak usah kau urus lawanmu Lebih baik Kau jago kan jagoanmu Karena ada dua orang Tidak bisa dinasehati sekarang Apa itu Pak Ustadz? Satu orang jatuh cinta Dua orang yang ikut pemilu Oke Ini susah dinasehati Tapi Pak Ustadz Karena kita wajib Untuk menyebarkan berita yang baik Begitu ya Karena kami juga berulang tahun Ini wajib disebarkan juga ya Pak Ustadz Pak Ustadz minta sedikit Mungkin ada ucapan Selamat ulang tahun Buat Metro TV Boleh Pak Ustadz ya Silahkan Pak Ustadz Saya sebagai aktivis dakwa Yang kerjaan saya Dari mimbar ke mimbar Sangat tertolong oleh Metro TV Kalau saya dakwa di TV Insya Allah Lebih banyak Dan saya bisa dikenal di Indonesia Sabang sampai Meruke Saya digelari dengan Ustadz Gaspol Kenapa? Karena ada acara saya di Metro TV Gaspol Maka di tempat ini Dengan penuh Riang gembira Saya mengucapkan Selamat ulang tahun Ke 23 Metro TV Semoga Metro TV Tetap menjadi Rujukan informasi Informasi terkini Dan menjadi garda terdepan Menayangkan Informasi pemilu yang damai Amin Amin Terima kasih Jadi gimana? Jadi gak jadi lanjutin Di sore hari ini? Saya cukup jadi Mubalik Pembaca berita ini Hancur saya Terima kasih banyak Terima kasih Selamat ulang tahun Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang